Dari hasil rekaman kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di warung kopi 26, terlihat 4 pemuda menggunakan 2 kendaraan motor melakukan aksi begal sadis di sebuah warung kopi di Jalan Kumala, Kecamatan Tamaratek, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu Subuh kemarin. Dalam rekaman berdurasi sekitar 2 menit ini, 2 pelaku menggunakan sepeda motor menunggu di luar, sementara 2 pelaku lainnya masuk ke dalam warung kopi dan mengancam pengunjung menggunakan senjata tajam jenis parang dan busur panah. Sejumlah pengunjung tampak kocar kacir saat pelaku masuk ke dalam warung. Pelaku pun langsung merampas barang yang ditinggalkan pemiliknya dengan leluasa. Usai beraksi, para pelaku kemudian melarikan diri dan membawa kabur barang pengunjung berupa 2 laptop. Pemilik warung kopi telah melaporkan peristiwa ini termasuk menyerahkan hasil rekaman kamera pengintai atau CCTV ke aparat kepolisian Polsek Tamaratek, Kota Makassar. Sementara aparat kepolisian Polsek Tamaratek tengah melakukan pencarian terhadap para pelaku berdasarkan petunjuk dari keterangan saksi dan juga rekaman CCTV. Ibnu Muncir, kontributor Makassar, Sulawesi Selatan.